Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Dan di video kali ini Aku tuh mau melanjutkan Video sebelumnya Yaitu Aesthetic Bedroom Makeover Nah ini adalah haul barang-barang Yang udah aku beli di makeover sebelumnya itu Jadi waktu itu aku udah janji Untuk bikin video ini Tapi aku bikinnya lama Maaf banget karena ada satu dan lain hal Buat kalian yang penasaran Tantang keadaan Tantang terus sampai akhir Yang pertama aku ada beli nakas Jadi ini nakas kecil Yang ada dua lacinya Terus aku beli yang warnanya putih Jadi di tokonya ada tiga pilihan Warna, ada warna putih Warna wench sama warna soft walnut Nah Ini tuh bahannya dari particle board Yang dilapisi sama kayak HPL Atau sticker gitu Terus ukurannya panjangnya itu 47 cm Lebarnya 39,5 cm Dan tingginya 49,5 cm Jadi teman-teman bisa Ngira-ngira ya ukurannya berapa Dan kalau misalkan kalian mau beli Kalian pastiin dulu ukurannya itu Sesuai dengan Kasur kalian dan Juga bidang yang akan ditaruh si nakas ini Terus ini aku beli dengan harga 255 ribu Belinya di Tokopedia Nama tokonya Murah Jaya Makmur Dan aku suka banget sama laci ini Karena walaupun kecil Dia itu laciannya cukup spacey Jadi muat banyak barang Barang selanjutnya itu masih seputar Perstorecan Jadi disini aku beli drawer Yang tiga laci Dan disini tuh beli drawer Karena di kamar ini kan gak ada lemari ya Jadi butuh beberapa tempat penyimpanan gitu Nah ini aku beli yang warnanya putih Dan bahannya itu bener-bener mirip banget sama nakas yang tadi Yaitu particle board yang dilapisi sama HPL atau sticker Terus disini ukuran panjangnya 80 cm Lebarnya 48,5 cm Dan tingginya 76,8 cm Aku suka banget sama drawernya Karena lumayan kokoh gitu bentukannya Terus warna putihnya tuh masih ada tekstur Kayak tekstur kayu-kayunya sedikit gitu Udah gitu laci-laciannya itu bener-bener spacey Bener kayak si nakas tadi Tapi ini kan karena lebih besar Jadi lebih spacey lagi gitu Terus ini aku beli dengan harga 648.375 Belinya di Shopee Nama online shopnya Mobileio Dream Selanjutnya kita akan bahas tentang bed cover set yang satu ini Nah ini tuh dari merek Vito Terus aku beli yang warnanya putih polos Ini terdiri dari satu bed cover Dua sarung bantal Dua sarung guling Dan juga satu spray Bahannya itu microtex Tapi bener-bener bukan yang kayak murahan gitu loh Walaupun harganya cukup terjangkau Tapi ini beneran adem Dan juga kalau dicuci beberapa kali pun gak berudul Aku beli yang ukurannya king Yaitu 200x180 cm Dengan harga Rp. 300.000 Dan belinya itu di Shopee Nama online shopnya Lucky Speed Kalian kalau mau beli bed cover set yang warnanya putih Aku saranin beli ini Karena ini cukup worth it sih menurut aku Kalau kalian lihat di static bedroom makeover itu Aku ada pakai satu gorden Nah ini gorden yang murah meriah Jadi aku pakai warnanya coklat ivory Dengan bahan katun micro emboss Jadi kayak ada emboss motifnya gitu Terus ukurannya panjang x lebar 114 cm x 220 cm Itu ukuran standar gorden-gorden yang biasa Jadi bukan custom size gitu Dan ini aku beli dengan harga murah banget Menurut aku Rp. 37.900 Belinya di Shopee Nama online shopnya Boneka Lintang Aku suka banget sama gordennya Karena lebih ke yang price worthy sih Karena harganya murah banget Tapi udah bisa nge-cover jendela dengan cukup baik Menurut aku Nah ini adalah bunga yang udah lama sih Aku incir untuk jadi barang dekorasi Jadi ini ada cotton flower Ini terbuat dari bahan real cotton Dengan tangkai kawat yang bisa dibentuk-bentuk Jadi tangkainya itu tuh kawat Tapi pucuk-pucuknya itu beneran bunga kapas Nah tingginya kurang lebih 55 cm Satu tangkai itu bisa dapat 8 cabang Atau 8 pucuk bunga kapas Ini harganya Rp. 29.900 Aku belinya di Shopee Nama online shopnya Botanical underscore decor dot id Aku suka banget sama bunga ini Karena looknya yang versatile Dan simple juga Terus juga gak butuh perawatan Selanjutnya adalah Barang yang the biggest part of the makeover Yaitu Seperti yang kalian lihat Lantai vinyl stiker Ini aku pakai yang motif natural hemlock Bahannya itu dari PVC Atau yang biasa kita kenal dengan vinyl Ukuran panjang x lebar x tingginya itu Seperti standar pada umumnya Yaitu 91,4 x 15,24 x 0,2 cm Jadi ini tebelnya 2 mm ya teman-teman Terus juga Ini harga satu lembarnya Rp. 12.500 Bisa dibeli di Shopee Nama online shopnya Farness underscore floor Overall aku suka banget Sama vinyl stiker ini Karena motifnya tuh bagus Sudah gitu Teksturnya ada banget Jadi keliatan luxury gitu Selanjutnya kita beralih ke Perintilan home decor Dan disini pertama ada Aesthetic jar Jadi bahannya itu Kaca atau gelas Ukuran diameternya 10,5 cm Tingginya 12,5 cm Dan volumenya 220 ml Aku beli dengan harga Rp. 22.500 Belinya di Shopee Nama online shopnya Mamoshop.id Aku suka banget sama jar ini Karena estetik banget Udah gitu Ini bisa jadi little storage Buat kayak peniti Atau jarum pentul Buat yang hijabers gitu Atau bisa juga jadi candy jar Kita masih bahas tentang Perintilan home decor Jadi disini ada gold tray Ini aku beli yang varian motif 2 Bahannya dari kuningan tipis Ukurannya 30 x 17 cm Waktu itu aku beli dengan harga Rp. 37.500 Beli di Shopee Nama online shopnya WNYSH Aku suka banget sama tray ini Karena tray itu lumayan multifungsi ya Jadi kita bisa taruh di atasnya tuh Kayak candles Atau red diffusers Atau barang-barang perintilan kecil Supaya gak berantakan di atas drawernya Barang yang terakhir adalah bedside lamp Ini tuh sebenernya barang Ikea Namanya Ingeret Bahan cup lampunya dari plastik Dan dasarnya itu terbuat dari baja Jadi cukup kokoh dan agak berat gitu Ukuran tingginya 30 cm Diameter cup lampunya 13 cm Dan kabelnya 1,5 meter Waktu itu aku beli dengan harga Rp. 164.900 Belinya di Shopee Nama online shopnya For Phone 2 Aku suka banget sama bedside lamp ini Karena desainnya tuh simple Tapi udah oke banget Sekian video room decor haul kali ini Hope it helps you And I'll see you guys in my next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax